Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua kembali lagi bersama saya Muhammad Usri Faldi di channel youtube Gus Siri Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi Jadi ini adalah tim aku Jadi tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan penugasan pada mata kuliah Analisis perancangan sistem informasi oleh dosen pengampu mata kuliah Dr. Neni Mulyani M.O. Jadi ada saya, Gusti, ada Siti Andisa, kemudian ada Ria Adipratiwi Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi Khususnya pada pertemuan 2 bagian 2 Nah pada video sebelumnya kan kita sudah membahas nih metode pengembangan sistem Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis perancangan input Nah pada materi ini, pokok bahasannya akan dibahas adalah materi yang membahas tentang bagaimana kita itu menganalisis perancangan input pada suatu sistem organisasi Ya pada suatu sistem informasi Sebagai contohnya nih, kita akan menganalisis sistem informasi perpustakaan sederhana Namun sebelum melanjutkan Bagi teman-teman nih yang belum subscribe Buruan subscribe dulu Agar gak ketinggalan nih info-info menarik seputar teknologi dan juga perkuliahan Jadi buruan subscribe guys Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman Oke, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya Biar nanti kalau kami upload video terbaru Teman-teman langsung dapat pemberitahuan Jadi gak ketinggalan informasi nih Oke, lanjut nih Kita ke pokok bahasannya Jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokus nih Pada analisis dan perancangan input Pada sistem informasi perpustakaan Sebelum kita memulai analisis Kita harus mengetahui terlebih dahulu Prosedur-prosedur apa saja yang ada di dalam sistem ini Dalam sistem informasi perpustakaan sederhana Jadi di dalam sistem informasi perpustakaan sederhana ini Terdapat empat nih, empat prosedur utama Yaitu prosedur pendaftaran anggota Ya Prosedur pendaftaran anggota Kemudian ada prosedur peminjaman buku Yang kedua Yang ketiga ada prosedur pengembalian buku Yang keempat ada prosedur pembuatan laporan peminjaman Jadi ada empat tahap dulu Sebelum kita menganalisis ya Menganalisis terlalu jauh Terkait studi kasus perpustakaan sederhana Sistem informasi perpustakaan sederhana Nah kita masuk kepada prosedur yang pertama Yaitu prosedur pendaftaran anggota perpustakaan Jadi teman-teman Di sini calon anggota perpustakaan mengisi formulir Dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik Data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan Petugas perpustakaan kemudian mencatat ke dalam buku Ya mencatat ke dalam buku Anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan Serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota Nah kalau sudah dilalui nih Berbagai prosedur Atau berbagai tahap di dalam prosedur pendaftaran anggota perpustakaan Sudah saatnya kita masuki prosedur yang kedua Yaitu prosedur peminjaman buku Pada tahap ini anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan Dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan Jadi petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku Selanjutnya pada prosedur yang ketiga Yaitu prosedur pengembalian buku Jadi disini anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan Dan petugas akan mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian Kemudian mengembalikan kartu anggota Nah kalau sudah dilalui nih Tiga tahap tersebut Saatnya kita masukin tahap yang keempat Yaitu prosedur pembuatan laporan peminjaman Jadi disini petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjam Jadi kalau sudah keempat-empatnya nih kita lalui Untuk analisis input kita akan memfokuskan pada prosedur pendaftaran anggota dan peminjaman buku Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nah jadi pada prosedur pendaftaran anggota Calon anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti data diri Kepitas mengisi formulir ini merupakan inputan data dalam sistem informasi perpustakaan Data yang diperoleh dari formulir pendaftaran dan fotokopi KTP akan dimasukkan ke dalam sistem melalui inputan data yang dilakukan oleh petugas perpustakaan Dalam hal ini formulir pendaftaran calon anggota mencakup informasi seperti nama, nomor induk kependudukan atau KTP, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan alamat email Proses input data ini dapat dirancang dengan formulir yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi perpustakaan yang digunakan Selain itu dokumen inputan yang dihasilkan dari prosedur pendaftaran anggota ini berupa formulir pendaftaran anggota baru Formulir ini berfungsi untuk mendata calon anggota dan diserahkan kepada petugas perpustakaan Dokumen ini menggunakan media kertas dengan jumlah satu lembar formulir yang digunakan saat pendaftaran anggota baru Pengisian formulir ini hanya terjadi ketika ada pendaftaran anggota baru Selanjutnya, pada prosedur peminjaman buku Anggota perpustakaan menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam Data yang terkandung dalam kartu anggota dan data buku akan dimasukkan ke dalam form peminjaman buku Inputan data ini dilakukan oleh petugas perpustakaan Meskipun dalam contoh sistem yang dibahas, pencatatan peminjaman dilakukan manual melalui buku daftar peminjaman Dokumen inputan dari prosedur ini adalah peminjaman buku yang mencatat informasi seperti kode anggota, nama anggota, nomor HP, alamat, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal wajib pengembalian buku Spesifikasi dokumen inputan untuk prosedur peminjaman buku meliputi formulir peminjaman yang sumbernya berasal dari anggota Meskipun petugas perpustakaan yang menginputkan data tersebut, formulir ini juga menggunakan media kertas dan digunakan setiap kali terjadi peminjaman Untuk mempermudah peminjaman, aplikasi sistem informasi perpustakaan dapat dilihat dari bentuk prototip berdasis data website Yang memungkinkan input data lebih efisien Dalam prototip ini, setiap input data seperti kode anggota dan kode buku dapat secara otomatis mengisi data terkait seperti nama anggota dan judul buku yang dipinjam Nah, dengan pemahaman ini, kita dapat merancang sistem informasi perpustakaan yang lebih efektif dalam mengelola data pendekaran anggota dan pinjaman buku melalui analisis perancangan input yang depan Baiklah, itu video dari kami Jadi kurangnya buat maaf ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah